Intro Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara semua mengenai iman bintang 5 Wow, apa itu iman bintang 5? Yaitu iman yang terdapat pada seorang tokoh wanita yang tertulis di dalam Alkitab Yaitu seorang perempuan kanaan Kita simak bersama ayatnya yang terdapat di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 Saya akan membacakan buat saudara Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu makan rempah-rempah, remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Ayat 28 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Kesudara di dalam Alkitab dikatakan bahwa perempuan kanaan ini memiliki iman yang berkualitas Padahal kalau kita melihat dari latar belakang perempuan ini dia berasal dari bangsa kanaan Di dalam Alkitab orang kanaan itu dianggap sebagai orang jahat dan berdosa Agama kanaan kuno itu bersifat politeistik Artinya praktek keagamaan mereka itu meliputi ritual, kesuburan, seksual, penyembahan banyak dewa dan pengorbanan manusia Nah kanaan itu wilayah itu kini meliputi negara Libanon, Surya, Jordania dan Palestina Keturunan bangsa Semit ya saudara Dalam kurun waktu mereka tinggal itu di tahun 2000 sebelum masehi dan tahun 1700 sebelum masehi Nah sedikit saja ini latar belakang mengenai perempuan kanaan tersebut Kenapa Yesus mengkategorikan perempuan ini memiliki iman yang sangat luar biasa Yang saya pribadi menyebutnya sebagai iman yang memiliki iman bintang lima Bangsa kanaan ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh pada saat itu Jadi mereka berbeda dengan bangsa Israel ya saudara Bangsa Israel seperti yang kita ketahui adalah umat pilihan Tuhan Jadi bangsa kanaan ini zaman dahulu dilarang bergaul dengan bangsa Israel Sehingga di dalam ayat ini kenapa perempuan kanaan ini memiliki iman yang Tuhan kita sebut dengan iman yang teguh Karena kita baca satu persatu di dalam ayat 21 dikatakan Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Nah maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Nah saudara pada waktu itu perempuan kanaan ini mengalami kesulitan Kenapa? Karena anaknya kerasukan setan Ya karena pada waktu itu memang bangsa kanaan ini bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan atau Yahweh ya Atau kepada Mesias sendiri Bangsa kanaan ini banyak percaya kepada dewa-dewa ya seperti itu saudara Maka tidak heran kalau anaknya mengalami kerasukan setan Nah pada saat itu Yesus lewat Dan Yesus selalu kalau lewat di suatu tempat dia selalu diiringi dengan orang yang banyak berbondong-bondong Tetapi wanita ini menerobos menembus batas kesulitan tersebut dan dia berusaha untuk mendapatkan Yesus Apa yang dia lakukan saudara? Dia berseru dikatakan Akasih hadilah aku ya Tuhan anak daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Dia berseru seperti itu Dia punya kebutuhan dan dia tahu bahwa Yesus ini sanggup menjawab kebutuhan dia Itu saudara yang harus saudara tangkap ya Kemudian ayat 23 dikatakan Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Nah apa respon Yesus saudara? Respon Yesus sama sekali tidak menjawabnya Artinya ia diabaikan Wani perempuan ini dicuekin ya saudara Saudara kalau kira-kira saudara dicuekin sama orang enak gak saudara? Gak enak ya Mungkin kalau kita meminta bantuan kepada orang Meminta pinjaman satu dua kali Tapi kita menelpon dan orangnya tidak mengangkat telpon tersebut Mungkin kita akan patah hati dan kecewa dan tidak akan mau call back lagi Betul? Nah tapi apa yang dilakukan oleh perempuan kanaan ini saudara? Dia tetap maju Dia tetap berteriak kepada Tuhan dan meminta pertolongan Bahkan sampai murid-muridnya risau dan berkata Usir saja dia Sangat mengganggu wanita ini Nah tetapi Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Nah kenapa saudara di ayat 23 Yesus sama sekali tidak menjawabnya Karena Ya orang ini bukan dari keturunan bangsa Israel Jadi pada waktu itu Yesus hanya fokus keselamatan itu hanya untuk orang Israel Jadi perempuan kanaan ini tidak termasuk Tidak termasuk dari orang-orang yang harus dia layani Yang harus Tuhan layani pada saat itu ya Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak menjawabnya Dia tidak menggubrisnya Oke kita lanjut Jawab 24 Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Nah artinya itu Tuhan itu datang ke dunia ini Dia diutus hanya kepada orang-orang Israel Pada saat itu Sebagai umat pilihan Tuhan Orang yang istimewa bagi Tuhan Jadi Tuhan datang pada waktu itu Dia melayani dari satu kota ke kota lain Dari desa ke desa lain Untuk melayani orang-orang Israel Nah jadi saudara nangkap ya Perempuan kanaan ini tidak termasuk dalam target marketnya Tuhan Yesus Saat dia melayani di dunia ini 3,5 tahun pada waktu itu Oke kita lanjut Tetapi perempuan itu mendekat Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab Dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Di sini dia mengatakan kata Tuhan Nah saudara Kita lihat latar belakang dari perempuan kanaan ini Perempuan kanaan ini bukan orang-orang yang percaya kepada Yahweh Tetapi mereka itu banyak melakukan penyembahan kepada banyak dewa loh Mereka tidak menyembah Yesus Tetapi saat ini dikatakan bahwa perempuan ini datang dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Kenapa? Keadaannya sangat mendesak Dia punya satu kebutuhan yaitu anaknya Kerasukan setan dan mungkin sudah berhari-hari tidak sembuh Dan itu yang membuat dia akhirnya mengambil satu pekat Dia memiliki iman bintang lima tadi ya saudara Untuk dia datang mendekat kepada Yesus Kenapa? Karena dia tahu hanya pada Tuhan ada jawaban Nah ini yang penting untuk saudara Mengerti bersama mengapa wanita tersebut Begitu ngotot Begitu tidak terpengaruh oleh kondisi murid-muridnya Yang waktu itu pengen mengusir dia Karena dia tahu hanya pada Tuhan Yesus ada jawaban Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan Oke kita lanjut Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Ayat 26 Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Nah apa arti dari ayat ini? Oke anak-anak itu mengandung arti Israel ya Saudara anak-anak mengandung arti bahwa anak-anak itu Israel Nah disini Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa Israel terlebih dahulu Wanita ini menyadari hal ini Namun ia menanggapi pernyataan Kristus ini dengan kebijaksanaan Dia menanggapinya dengan ketekunan dan iman Ia mengemukakan bahwa maksud Allah ialah agar bangsa lain secara tidak langsung memperoleh berkat ketika Allah memberkati Israel Nah Kristus membalet iman wanita tersebut dengan menyembuhkan putrinya Orang percaya ketika kita berdoa baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain Harus bertekun dalam doa dan kadang-kadang bahkan kita berbincang-bincang dengan Allah Nah arti anak-anak yaitu Israel ya Saudara Jadi Tuhan katakan tidak ayat keberapa tadi Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Jadi artinya dia menyindir wanita ini Kamu tuh tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak Ini kesembuhan ataupun mujisat Mujisat itu didahulukan kepada bangsa Israel Bukan kepada bangsa kanaan Jadi Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Nah apa arti anjing disini? Isilah anjing adalah sebutan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus Untuk orang bukan Yahudi Jadi dalam bentuk penghinaan Karena mereka tidak mengindahkan Allah Menyembah berhala dan hidup secara nagis Nah disini Kristus itu menyampaikan dalam bentuk penghinaan Sebenarnya itu sudah merendahkan banget Perempuan kanaan ini sudah sangat direndahkan oleh perkataan Yesus Tetapi ia tidak gentar Bayangkan pribadinya dirinya ini Karena ia seorang kanaan itu disamakan dengan anjing Jadi Tuhan katakan roti ini disediakan hanya kepada bangsa Israel dulu Yaitu anak-anak Dan tidak patut untuk melemparkan roti Roti tersebut kepada anjing Bahkan remah-remahnya saudara yang dilemparkan Waduh ini tuh sudah sangat Menyakiti hati sebetulnya Karena penghinaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sangat besar ya Wanita ini dikatakan anjing Tapi saudara inilah iman yang memiliki kualitas bintang lima Disinilah letak ketekunan pembuktian iman yang besar Yang dimiliki oleh seseorang yang di luar dari bangsa Israel Kita lihat bersama Apa kata perempuan tersebut Apa respon perempuan tersebut Ayat 27 Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah Yang jatuh dari meja tuannya Saudara Wanita ini benar-benar dablek ya Kalau kata orang Jawa ya Benar-benar dablek Dia malah menyanggah Tuhan Dia tetap kekeh Teguh dalam imannya Dia katakan benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah Jadi walaupun dia disebut anjing dia tidak peduli Yang penting anjing itu makan remah-remah Roti yang diberikan oleh si tuannya itu sendiri Yaitu Tuhan Yesus Yang penting dia mendapatkan mujizat tersebut Dan dia tidak peduli Dia disebut anjing kah Itu remah-remah kah yang diberikan oleh dia Dia tidak peduli saudara Dia tetap mau makan remah-remah sekalipun Wow Ini luar biasa ya Iman kualitas bintang lima Yang dimiliki oleh perempuan kanaan ini Dan disinilah Akhirnya terjadi satu Perubahan Dalam pikiran Tuhan Perubahan dalam keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus Dan pada waktu itu ayat 28 Tuhan berkata Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai Ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan kita mencatat Seketika itu juga Anaknya sembuh Amen Saudara Saat ini Kalau engkau memiliki sebuah pergumulan Masalah Yang bertubi-tubi datang Mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit Atau masalah rumah tangga Atau kau mungkin sedang ada konflik dengan anakmu Atau anak-anakmu mungkin Tidak bisa hidup di jalan Tuhan Dan kau mulai menyerah Untuk mendidik mereka Mengarahkan mereka Karena sepertinya mereka hidup Dengan pilihan-pilihan mereka sendiri Dan itu membuat engkau Jatuh dalam imanmu Saat ini mari kembali Melihat kepada perempuan kanaan ini Perempuan ini luar biasa imannya Saudara Kita patut meneladani iman dari perempuan kanaan ini Dia tidak berhenti Walaupun respon dari Tuhan Yesus sendiri Saudara Mengabaikan dia Juekin dia Dan berkata bahwa dia itu anjing Tidak patut memakan rumah-rumah Tapi Tuhan tidak Dia tidak berhenti Dia tidak peduli Dia tetap maju terus Sampai dia mendapatkan mujizat tersebut Dan saudara Kalau kita memiliki iman yang teguh Seperti wanita kanaan ini Saudara Maka Tuhan katakan Ayat 28 Hai ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kandaki Dan seketika itu juga Apa yang dikatakan oleh Alkitab Seketika itu juga anaknya sembuh Saudara di dalam Injil Markus ayat 7 Dengan kisah yang sama Lebih jelas dikatakan lagi Markus 7 ayat 29 Dikatakan Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Dan disinilah terjadi transaksi Iman tersebut ditukar dengan mujizat Terjadi kesembuhan pada wanita Anak wanita kanaan tersebut Jadi saudara Semua ini terkait dengan pengujian iman Ketika teriakan Minta tolong itu Sampai Ketelinga Yesus Dia tidak langsung menjawabnya Tetapi Yesus seolah-olah Tidak mendengarnya Dan berjalan terus Namun Perempuan kanaan ini Memiliki keteguhan iman Nah Perempuan itu terus saja Membuntutinya Sampai akhirnya Ia Mendapatkan mujizat tersebut Inilah yang saya sebut dengan Kualitas Bintang 5 Ia tidak ingin membantu Perempuan tersebut Karena Perempuan kanaan tersebut Bukan dari orang Israel Artinya Tuhan mengutamakan Keselamatan itu Lebih dahulu Untuk orang Israel Baru kemudian Ia memberikan Privilege tersebut Kepada perempuan kanaan tersebut Nah Akhirnya Nah Saudara Bukti kebesaran iman Perempuan itu Terletak disini Yaitu Bahwa Walaupun Tuhan mengulur-ngulur Kesediaannya Untuk membantu Bahkan Ingin menolaknya Tetapi Perempuan itu Tetap membuntutinya Dan tetap menaruh Harapan pada Tuhan Nah disini Membuktikan bahwa Imannya sangat besar Dia percaya Bahwa Tuhan Yesus Sanggup untuk Menyembuhkan Anaknya yang Kerasukan setan Pada saat itu Iman perempuan itu Kuat Karena dia percaya Bahwa Tuhan itu Luar biasa Iman sejati Adalah iman Yang hanya bergantung Kepada belas Kasihan Yesus Nah disini Saudara Kita semua Harus memiliki Iman yang Dimiliki oleh Perempuan kanaan tersebut Jika saudara Hidup menghadapi Masalah Persoalan Apapun yang Anda hadapi Sakit penyakit Masalah ekonomi Masalah rumah tangga Masalah Dengan suami istri Saudara Hadapi Dengan iman Bintang lima Seperti yang dimiliki Oleh wanita ini Saudara Kita Tidak bisa Mudah lemah Oleh karena keadaan Tetapi Satu hal yang kita tangkap ini Dia melihat Bahwa dia Punya Allah yang luar biasa Yaitu Tuhan Sanggup untuk Menjawab Apa yang menjadi Kebutuhannya saat itu Dia mendekati Yesus Dan akhirnya Terjadi Mujisa Terjadi Kesembuhan Di ayat 28 Dikatakan Dan seketika itu juga Anaknya Sembuh Wow Luar biasa Iman yang dimiliki oleh Perempuan kanaan ini Karena itulah Dia pantas Untuk mendapatkan Jawaban tersebut Maka Yesus Berkata Kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka Jadilah Kepadamu Seperti yang kau Kehendaki Kalau saudara percaya Kalau saudara ngotot Dengan iman anda Maka anda akan Mendapatkan Jawaban yang Tuhan butuhkan Tidak peduli Orang lain Mau bicara Seperti apa Bahwa Kadang-kadang Saya juga Dalam masa-masa Menunggu Kesembuhan Yang benar-benar Total Untuk kaki saya Ada banyak Orang berkata Ya saudara Ada banyak juga Hamba-hamba Tuhan Yang berbicara Bahwa ada kalanya Kita masuk dalam Masa Masa Sulit Atau Masa-masa Dimana Tuhan Tidak menjawab doa Tetapi Dalam hal ini Saya cukup ngotot Saya cukup yakin Bahwa Tuhan Pasti sembuhkan Kaki saya Disitu Saya benar-benar Beriman Bahwa Satu saat Tuhan akan Menjawab Doa Doa yang Saya naikkan Secara berulang-ulang Kepada Tuhan Nah saat ini Bagaimana Iman Saudara semua Iman anda Tergantung Kepada anda Kalau anda seperti Perempuan Kanaan ini Saudara Walaupun kita Adalah makhluk Yang terbatas Yang punya Keterbatasan Namun Kalau kita Terus mendekati Kaki Tuhan Mendekati Kaki Yesus Maka saya Maka saya percaya Bahwa Saudara Dapat Bisa Mendapatkan Jawaban-jawaban Bagi doa Saudara Asal tetap Bertekun Tetap Mendekati Dia Tetap Menyembah Dia Maka saya Percaya Apapun Yang menjadi Masalah Persoalan Anda Tuhan Dapat Menjawabnya Tepat pada Waktunya Saudara Di dalam 1 Petrus 1 Ayat yang Ketujuh Dikatakan Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Yang jauh Lebih tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Fana Yang Diuji Kemurniannya Dengan Api Sehingga Kamu Memperoleh Puji-pujian Kemuliaan Dan Kehormatan Pada Hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Nah Saudara Semua Kita Pasti Akan Mengalami Kemurnian Ujian Iman Dan Dalam Ujian Iman Tersebutlah Akan Muncul Kemurnian Iman Kita Kalau Kita Belajar Dari Perempuan Kanaan Tersebut Mari Kita Melihat Bahwa Tantangan Yang Ada Murid-murid Yesus Yang Mencoba Untuk Mengusir Perempuan Itu Itu Hanyalah Sesuatu Ujian Iman Dia Hanya Menganggap Bahwa Itu Ujian Iman Tetapi Dia Tidak Beralih Dari Fokusnya Fokus Dia Adalah Tetap Pada Tuhan Percaya Bahwa Tuhan Ini Dapat Menyembuhkan Anaknya Yang Kerasukan Setan Jadi Itu Yang Menjadi Fokus Dia Saat Itu Dia Tidak Peduli Pada Suara Suara Bising Dia Tidak Peduli Pada Penolakan Penolakan Tidak Peduli Pada Tantangan Rintangan Yang Terjadi Pada Waktu Itu Tapi Dia Fokus Pada Sumber Solusinya Dia Tahu Siapa Yang Dapat Memberikan Solusi Atau Pemecahan Bagi Masalah Dia Ini Yang Penting Ya Saudara Dalam Kita Berdoa Dalam Kita Menghadapi Suatu Masalah Tentunya Kita Berdoa Kita Mengharapkan Jalan Keluar Namun Banyak Orang Fokus Pada Masalahnya Bukan Fokus Pada Solusinya Bukan Fokus Pada Apa Yang Dapat Tuhan Lakukan Bukannya Fokus Pada Kebesaran Tuhan Tetapi Dia Fokus Pada Masalahnya Nah Ini Yang Terjadi Sehingga Banyak Iman Dari Orang Orang Percaya Menjadi Gugur Atau Rontok Di Tengah Jalan Saudara Tetapi Kalau Kita Memiliki Iman Bintang Lima Maka Kita Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Memecahkan Semua Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Maka Kita Tetap Kokoh Tetap Teguh Pada Iman Kita Dan Kita Yakin Dan Percaya Sampai Pada Akhirnya Nanti Setiap Masalah Itu Akan Selesai Juga Semua Masalah Itu Akan Lewat Akan Ada Masanya Semua Masalah Kita Akan Berlalu Dan Kita Mendapatkan Jalan Keluar Jalan Keluarnya Seperti Apa Tergantung Pada Iman Tuhan Tergantung Pada Kedaulatan Tuhan Namun Saudara Tugas Kita Dalam Menghadapi Sebuah Masalah Tantangan Rintangan Atau Jika Kita Sedang Mempunyai Beban Doa Saat Ini Fokus Kita Adalah Pada Tuhan Dan Bukan Pada Rintangan Yang Ada Di Tengah Jalan Tapi Mari Kita Tetap Teguh Pada Iman Kita Percaya Karena Tuhan Gesus Sanggup Untuk Menyembuhkan Tuhan Sanggup Memulihkan Tuhan Sanggup Memperbaharui Segala Sesuatu Yang Sudah Rusak Tuhan Sanggup Memulihkan Saudara Dikatakan Kamu Percaya Kepada Dia Sekalipun Kamu Sekarang Tidak Melihatnya Ini Ayat Yang Sangat Penting Mari Kita Percaya Kepada Dia Walaupun Kita Tidak Melihatnya Pakai Imanmu Pakai Bukan Berjalan Dengan Penlihatan Apa Yang Kita Lihat Saat Ini Tapi Pakai Imanmu Biarlah Kita Tetap Fokus Pada Allah Si Pembuat Mujisat Allah Pemecah Dari Solusi Kita Bukan Pada Rintangan Yang Terjadi Di dalam Markus 7 Ayat 29 Dikatakan Karena Kata-katamu Itu Pergilah Sekarang Sebab Setan Itu Sudah Keluar Dari Anakmu Dikatakan Tuhan Katakan Karena Kata-katamu Itu Jadi Karena Kata-kata Dari Perempuan Kanaan Inilah Yang Membuat Yesus Akhirnya Tergerak Untuk Melakukan Kesembuhan Bagi Anaknya Jadi Perkataan Kita Ini Berkuasa Untuk Menghasilkan Mujisat Perkataan Kita Mempunyai Kuasa Untuk Menyembuhkan Gunakan Perkataan Mulutmu Untuk Sesuatu Yang Positif Yang Akan Membangun Imanmu Yang Akan Menyembuhkan Tubuhmu Yang Akan Memulihkan Kehidupanmu Dan Memulihkan Kehidupan Keluargamu Puji Puji Tuhan Saudara Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Kepada Kalian Semua Iman Perempuan Itu Kuat Karena Dia Percaya Bahwa Tuhan Yesus Itu Luar Biasa Iman Sejati Iman Yang Hanya Bergantung Kepada Belas Kasihan Tuhan Dan Bukan Pada Yang Lain Kepada 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 Kepada